assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanggal 26 bertepatan di hari kamis libur ini ya dan kurangkan membuat pisang geprek goreng yang crispy bagaimana cara membuatnya ini enak banget teman-teman dia ini menggriwil seperti ini crispy crispy seperti ini coba anda lihat ini kriuk banget teman-teman tipis dan juga ini sederhana dan murah lupa ingin cipin ya bismillahirrahmanirrahim hmm masya Allah enak teman-teman jangan lupa banyak like, komen, subscribe nyalakan tombol notifikasi anda kami tunggu kriksarnya di kolom komentar dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman untuk membuat pisang geprek crispy varian terbaru dan juga inovasi kami yang terbaru ini saya pakai pisang geprek atau pisang kepok yang mana dia enggak begitu matang teman-teman ini nanti kita pakai secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan kita saya contohkan cara mengepreknya saya pakai pisau yang tajam banget ini Rp50.000 dapat 7 macam ya sangat murah sekali seperti ini seret nah begini terus habis itu ini kita belah menjadi dua nah dipisah begini langsung kita geprek nah seperti ini seret seret nah namanya pisang geprek crispy teman-teman nah seperti ini kalau sudah tergeprek tipis begini ini anda sisihkan disini ya sekarang saya mau ambil lagi teman-teman seret nah langsung begini usahakan yang tipis maksudnya belum matang-matang amat ya teman-teman ini saya potong menjadi dua begini dipisah begini digeprek pelan-pelan prek 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 nah baliknya juga prek prek nah begini jadi nanti crispy nya itu kalau dapat teman-teman lo tipiskan nah next kita masuk ke dalam proses persiapannya ini anda geprek dulu semuanya sampai dia tergeprek semuanya dengan baik oke teman-teman setelah si pisang sudah tergeprek semua seperti ini tipis-tipis begini ya ini sekarang kita siapkan ya saya pakai tepung terigunya ini 300 gram tepung terigu terigu yang curah biasa saja ini saya pakai tepung beras tepung berasnya ini 60 gram atau kurang lebih 5 sendok makan ya ini saya campur langsung saja nah begini next ini saya pakai garam teman-teman garamnya ini ada setengah sendok teh ini ada baking powdernya ini setengah sendok teh dan juga vanili bubuknya setengah sendok teh dan ini ada baking soda langsung masuk semuanya baking sodanya ada setengah sendok teh juga nah ini kita campur-campur begini teman-teman ya kan nah setelah anda campur seperti ini ini sekarang saya taruh saya pakai apa namanya wadah lagi ya saya ambil secukupnya satu dua tiga tiga sendok makan ini saya kasih air saya kasih air teman-teman jadi ini cenderung kental ya nah begini nah dan ini harus manis teman-teman ini harus manis karena tepung yang tadi itu adalah tepung cenderung untuk membuat dia crispy saja tanpa manis sekarang saya kasih ini ya gula satu dua tiga nah gula ini tergantung dari kondisi gula yang ada di teman-teman kalau gula saya ini dia cenderung mengental atau mengkristal yang memadet seperti itu jadi saya pakai tiga kalau gula anda agak cuair banget gitu atau yang apa mudul-mudul gitu yang terpisah-pisah seperti itu itu bisa pakai lima sendok makan untuk tingkat kemanisannya tergantung dari anda teman-teman kembali lagi ke kita ya nah seperti ini nah next kita masuk ke dalam proses berikutnya oke teman-teman sekarang anda masukkan si pisang yang sudah anda geprek dia lebih cenderung lembek begini ya teman-teman nah anda belak-balik begini ini adonannya sudah muanis banget ini nah taruh disitu langsung tangan sudah harus bersih diputar-putar begini teman-teman nah begini ya kan dia sudah mulai menggeriwil menggeriwil perlahan-lahan saja ya karena dia tergeprek tadi jadi otomatis teksturnya agak lembek nah nah coba anda lihat wiii bagus kan nah jadi tanpa kita apa kasih air sebenarnya dia sudah terlembak seperti ini ya nah begini kalau anda ingin crispy lagi ini bisa anda celupkan lagi sekali lagi tapi terserah anda ya kalau saya sih mending seperti ini nah tapi tergantung selera ya coba nanti kita buat dua versi saja ya ini langsung anda siapkan penggorengannya biar panas lalu siap kita goreng nah kayak gini coba sekali lagi ya contoh ini nah ini udah tipis banget langsung seret seret nah balik begini langsung masukin sini nah bulat balik seperti ini teman-teman nah wih tipis banget teman-teman dia terkeprek dengan crispy jangan lupa di like komen subscribe di videonya hari ini semoga bermanfaat dan semakin berkah kita semuanya amin nah udah siap masuk ke dalam proses penggorengannya kita siapkan minyak teman-teman oke kalau sudah panas langsung anda goreng jadi jadi memang dia ini lebih cenderung ke tipis-tipis banget dan dia mudah patah makanya saat anda belah menjadi dua tadi itu lebih cenderung satu bagiannya akan terpisah-pisah teman-teman dari bagian yang lain karena kan kita geprek nih untuk mendapatkan si crispyanya itu ini tadi saya pakai api sedang teman-teman nah begini anda goreng dengan api sedang seperti chicken katsu ya nah begini teman-teman nah dibalik perlahan-lahan saja jangan menggunakan api besar ya karena nanti kalau terlalu besar dia akan cenderung protol nah begini kita tunggu sampai dia benar-benar kering dan juga garing teman-teman ini sudah mulai kering sudah mulai garing ini anda serok langsung saja untuk proses penggorengannya perlu anda tahu tadi saya menggorengannya selama kurang lebih 5 menit jangan lupa anda pulak balik karena dia kesannya adalah apa namanya manis jadi kalau apinya terlalu kencang dia akan gosong teman-teman nah seperti ini akan kita plating jangan lupa bantu like komen subscribe nyalakan tombol notifikasinya kami mohon maaf sebesar-besarnya sebelumnya bila ada salah kata dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga anda sehat selalu dan juga makin sukses amin